Nah ya sahabatku ini PC yang kita miliki panel jack audio untuk headphone dan microphone ini tidak bisa digunakan ini setelah PC yang kita gunakan kita install ulang ini langsung yang bagian depan ini tidak bisa digunakan ini biasanya driver Realtek HD audio ini kehapus nah bagaimana cara kita untuk mengatasi ini langsung saja ke tutorial Jepri Baring Jam langkah yang pertama yang sahabatku lakukan ialah disini sahabatku bisa langsung melakukan pengecekan apakah driver Realtek audio tersebut telah terinstall atau belum nah dia disini dapat sahabatku lihat biasanya dia itu dia berlogo speaker warna oranye sahabat nah langsung saja yang sahabatku lakukan ialah sahabatku terlebih dahulu mendownload nah ini dia sahabat sudah sahabatku download Realtek HD audio driver nah disini dia sahabat disini dapat sahabatku download sesuai spek PC yang sahabatku miliki langsung download saja nah seperti ini dia mungkin agak lama sedikit ya sahabatku nah dia seperti ini nah ini dia sudah mulai emang ekstrak ini kemarin panel jack audio yang bagian depan pada PC saya ini hilang setelah itu saya mencoba untuk mencolokan headphone dan tidak bisa digunakan sahabat nah ini sudah hampir bisa nah seperti ini dia sahabat kalau sudah terinstall lalu sahabatku pilih berikut nah dia sudah ke download dia kalau sudah ke install Realtek HD audionya biasanya itu sahabat dia disini biasanya itu ada tiga nah ya sahabat ini PC yang saya gunakan sudah saya hidupkan kembali tadi saya restart ulang nah untuk mengeceknya sahabat untuk melakukan pengaturan ke Realtek HD Audio Manager sahabatku buka lalu lalu klik dua kali speaker yang berwarna oranye ini sudah ke download nah ini dia seluruh nah bisa sahabat lihat nah disini ini sudah berlambang centang sendiri sahabat saya juga tidak tahu dia sudah ke seperti ini dia sahabat sudah mungkin pengaturannya otomatis nah ini ada dua ada dua pilihan disini nanti tinggal sahabatku pilih sendiri ini sudah dapat berfungsi dengan baik panel jack audio bagian depan pc yang saya gunakan ini sudah berfungsi semua nah ini dia sahabat itu logo dari mikrofonnya nanti kita lihat nah disini juga driver dari realtech audio yang sudah kita download tadi juga sudah terinstall di pc mungkin itu saja sahabat tutorial dari kita pada hari ini semoga saja bermanfaat bagi sahabatku semua di rumah wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati